Intro Kali ini kita akan membregedit alur film India yang berbahasa telugu dengan judul Rise Ro Revolve alias Triple R Film yang dirilis tahun 2022 ini masih anget banget boy Film ini disutradarai oleh SS Raja Moli Sutradara dari film sekelas Bahu Bali dan dibintangi oleh aktor papan atas Yaitu telugu Nandamuri Tarakaramaru Junior atau yang biasa dikenal dengan NTR Junior dan Ramacaran Triple R Film ini berkisah tentang usaha dua pria untuk mengusir penjajah dari tanah India pada tahun 1920-an Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah curi, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip Tanpa tempe dan tanpa tahu jangan di skip-skip ya biar ketemu magisnya Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke pasar saja Diawali dengan kolonial Inggris yang masuk ke hutan Adilabad Dia mau mengambil rumput untuk kambingnya Di sana mereka bertemu penduduk pribumi seorang gadis kecil-sekecil harapan kupadamu bernama Mali Nah, Mali sangat pandai bernyanyi dan mahir melukis Hena Istri gubernur yang bernama Kathy tertarik kepadanya Ia meminta suaminya untuk membeli Mali Gubernur Scott meminta pengawalnya membayar Mali seharga dua keping logam Uang itu diberikan dengan cara yang tidak manusiawi Ibu Mali mengambil uang itu ia mengira gubernur Scott memberikan uang karena nyanyian anaknya Mali Seketika gubernur dan rombongannya pergi dengan membawa Mali yang membuat ibu Mali panik Ia berusaha menghentikan mobil yang membawa Mali Seorang prajurit bersiap menembak ibu Mali Tetapi gubernur Scott melarangnya Menurutnya membunuh ibu Mali dengan peluru seperti itu sangat sia-sia Nyawanya tidak sebanding dengan harga peluru Buset dah, tengil banget ini gubernur ya guys ya Prajurit itu kemudian membunuh ibu Mali dengan memukul kepalanya menggunakan kayu Sin berpindah, ribuan masa mengerumuni kantor polisi di kota Delhi Mereka menuntut agar polisi membebaskan pemimpin mereka yang ditahan kolonial Inggris Kantor polisi itu dijaga oleh beberapa polisi pribumi yang dipekerjakan untuk kolonial Karena permintaannya tidak didengek, masa semakin brutal Seorang pria bahkan melempar batu ke arah kantor polisi yang membuat Jenderal William marah Ia kemudian berteriak Tangkap pria sialan itu Mendengar perintah sang Jenderal polisi yang bernama Sitama Raju Melompat masuk ke tengah kerumunan masa Untuk menangkap pria itu Tindakan Raju dihadang oleh masa Ia dikeroyok tetapi Raju adalah polisi yang sangat tangguh Ia terus mengejar pria tadi di antara kerumunan Pada akhirnya Raju berhasil menangkapnya Meskipun wajah Raju bebek belur Tetapi berkat keberaniannya kerumunan masa tadi akhirnya memilih mundur Tindakan Raju membuat Jenderal William melotot kagum Meskipun sangat kuat dan pemberani Raju tidak terpilih menjadi pasukan elit Tidak ada satupun nama polisi pribumi yang masuk dalam kategori itu Raju sadar jika kolonial Inggris melakukan nepotisme Dan ia sangat marah akan hal itu Karena sifatnya yang temperamen dan penuh amarah Raju dijuluki sebagai fire alias api Bim adalah pemuda desa dari hutan Adilaba Ia sangat tangguh dan pemberani Bim bahkan punya keberanian dan juga kekuatan Untuk menangkap seekor harimau Bim memancing harimau itu masuk ke dalam perangkap Tetapi sayang perangkap itu terputus Meski demikian Bim berhasil menangkap harimau itu Bim bersama tiga saudaranya kemudian berangkat ke kota Delhi Untuk mencari saudara mereka yang bernama Mali Yang dirampas oleh Jenderal Scott Di sana Bim menyamar menjadi seorang montir yang bernama Akhtar Prajurit Inggris benar-benar angkuh dan barbar mereka bertindak semena-mena Dan tidak manusiawi Seorang prajurit bahkan memukuli Bim sekalipun Bim tidak bersalah Bim tidak mau melawan karena ia takut identitas penyamarannya terbongkat Karena kesabarannya Bim dijuluki dengan sebutan water alias air Seorang penasihat pemerintah bernama Nijam memberikan peringatan kepada kolonial Inggris agar berhati-hati pasca insiden di hutan Adilabad Menurut Nijam nyawa gubernur Scott dalam bahaya Gubernur mengambil paksa gadis kecil di sana Dan penduduk pribumi tidak akan mentoleril hal seperti itu Mereka pasti akan balas dendam dengan cara membunuh gubernur Scott Untuk mencegah aksi pembunuhan terhadap gubernur Scott Kolonial Inggris menunjuk seorang polisi khusus yang bisa mencegah tindakan pembunuhan itu General William kemudian mengusulkan polisi Raju untuk melakukan tugas itu Karena ia pernah melihat kemampuan Raju Kolonial Inggris berjanji jika Raju bisa menangkap Bim Maka ia akan mendapatkan promosi jabatan sebagai polisi khusus Ada seorang wanita bernama Jenny Jenny sangat baik, ia tidak menyukai tindak kekerasan yang dilakukan oleh bangsanya terhadap penduduk pribumi Kebaikan Jenny membuat hati Bim tersentuh Ia jatuh cinta kepadanya Raju memulai siasatnya untuk menangkap orang yang ingin membunuh gubernur Scott Untuk mengetahui siapa pelakunya Raju bergabung dengan organisasi yang menginginkan revolusi dalam sebuah rapat tertutup Lalu Raju memancing anggota gerakan revolusi dengan berkata Bagaimana kalau kita melakukan revolusi dengan membunuh gubernur Scott Ternyata tidak ada yang berani mengeksekusi ide Raju Mereka takut dihabisi oleh tentara Inggris Pancingan Raju ternyata tidak sia-sia Setelah selesai rapat, seorang pemuda bernama Laci menghampiri Raju Laci mengira jika Raju benci kepada kolonial Inggris Ia kemudian meminta bantuannya untuk menemukan saudarinya yang ditangkap oleh Inggris Tetapi bersama dengan saudara-saudaranya yang lain Ucapan Laci membuat Raju sadar jika Laci adalah komplotan pejahat yang mengancam nyawa gubernur Scott Ia membawa Laci ke rumahnya Tetapi di tengah perjalanan, mereka justru dicegat di pos pemeriksaan polisi Saat pemeriksaan berlangsung, polisi yang berjaga di sana secara tidak sengaja memberikan hormat kepada Raju Hal itu membuat Laci sadar jika Raju bukanlah rakyat biasa Melainkan seorang polisi yang bekerja untuk kolonial Inggris Kemudian ia segera melarikan diri dan dikejar oleh Raju Raju tiba di atas jembatan dan ia kehilangan jejak Laci Ternyata Laci bersembunyi di bawah jembatan dan ia adalah teman BIM Tidak lama berselang, sebuah kereta api pengangkut bahan bakar minyak melintas tepat di bawah jembatan itu Kereta api tersebut mengalami kecelakaan yang membuatnya terbakar dan jatuh di sungai Insiden tersebut menyebabkan seorang anak kecil yang berada di bawah jembatan terjatuh dari sampannya Ia berusaha keluar dari sungai tetapi anak itu sudah terkepung kobaran api Raju dan BIM berniat menolong anak kecil tersebut Raju memberikan kode kepada BIM agar mereka bahu-membahu menolongnya BIM bergegas naik ke atas jembatan menggunakan sepeda motor Setiba-tiba di sana mereka mengikatkan pinggang masing-masing menggunakan tali Dan terjun ke bawah jembatan dengan arah yang berlawanan Raju dan BIM berhasil menyelamatkan anak kecil tadi dengan cara yang akrobatik Mereka berayun menggunakan tali menangkap anak kecil itu Dan melemparkannya ke tepi sungai yang berpasir Setelahnya mereka berkenalan api dan air akhirnya bersatu Keduanya melepaskan tali di pinggang mereka dan meloloskan diri dari kobaran api dengan cara melompat ke dalam sungai Sejak kejadian itu keduanya mulai berteman akrab Raju terus mencari laci yang membuatkan seketsa wajahnya Raju bertanya kepada orang-orang di sekitar Tetapi tidak ada yang mengenali laci Suatu hari Raju bertanya kepada BIM tentang seketsa wajah laci Sayangnya saat itu BIM sedang mengendarai motor Ketika Raju menunjukkan seketsa wajah laci Kertasnya keburu terjatuh karena tiupan angin Raju kemudian mengambil seketsa wajah itu Dan menunjukkannya kepada BIM Tetapi kali ini BIM tetap tidak melihatnya Karena di saat bersamaan pandangan BIM dialihkan oleh kemunculan Jenny Tetapi ia tidak berani mendekatinya Raju kemudian punya cara brilian untuk menolong temannya itu Ia menabur paku di jalan yang membuat ban mobil Jenny bocor Setelahnya Raju memberikan kesempatan kepada BIM Untuk memboceng Jenny ke pasar Mungkin Anda bisa meminta dia untuk jalan BIM mengantar Jenny belanja Mereka berdua agak kesulitan berkomunikasi Karena BIM tidak bisa berbahasa Inggris Dan sebaliknya Jenny tidak bisa berbahasa India Meskipun demikian mereka tetap berkenalan Jenny agarisi dipanggil dengan sebutan Mama Sub alias Nyonya Ia pun berkata Don't call me Mama Sub is just Jenny yes BIM menggerutu di dalam hatinya Waduh namanya panjang sekali Don't call me Mama Sub is just Jenny yes BIM berusaha mengingat nama itu Setelahnya Jenny membeli pakaian untuk gadis kecil yang tinggal di rumahnya Dan gadis itu bernama Malik Mendengar nama Malik BIM jadi tahu jika Malik ditahan oleh keluarga Jenny Kemudian ia segera mendatangi toko perhiasa Membuat gelang dalam hitungan menit Barang itu auto jadi BIM kemudian menitipkan gelang itu kepada Jenny Untuk diberikan kepada Malik Selesai belanja Jenny berpamitan dan ia sempat memberikan undangan kepada BIM Agar datang ke pesta dansa Jenny pulang ke rumah dan bertemu Malik Ia memberikannya pakaian Tetapi Malik tidak terlihat menyukainya Ketika Jenny memberikan gelang Malik tersenyum senang Gelang itu mengingatkan Malik akan keluarganya BIM bertemu Raju Ia bercerita tentang Jenny termasuk namanya yang terlalu panjang Mendengar itu Raju tertawa menanggapi kepolosan BIM Ia menjelaskan jika nama wanita itu adalah Jenny BIM kemudian menunjukkan undangan yang diberikan Jenny kepadanya Karena BIM tidak bisa membaca setelah melihat undangan itu Raju segera mempersiapkan BIM untuk pergi ke pesta dansa BIM tidak ingin pergi sendirian dan ia mengajak Raju pergi bersamanya Jenny mengajak BIM berdansa yang membuat Jack cemburu Jack sebenarnya menyukai Jenny Tetapi Jenny tidak merespon perasaannya Sepulang dari pesta BIM justru digendong oleh Raju Akibat kekalahan menari nata kutu Tidak lama berselang Jenny muncul dan mengajak BIM ngopi di rumahnya Ketika BIM bersama Jenny Raju justru kembali mencari laci Dan ia berhasil menangkapnya Ternyata Jenny adalah keponakan gubernur Scott Ia tinggal di kediaman gubernur yang mewah Dengan penjagaan yang super ketat Ketika melewati pintu masuk pengawal yang bernama Robert Mengusir BIM keluar dari tempat itu Tetapi Jenny menjelaskan jika BIM adalah temannya BIM akhirnya diizinkan masuk ke dalam rumah Setibanya di sana BIM mendengar suara nyanyian Malik BIM segera mengalihkan perhatian Jenny dengan berkata Jenny aku lapar Jenny bergegas ke dapur untuk mengambil makanan Di saat itulah BIM memanfaatkan momen tersebut untuk mencari Malik Ia menemukan gadis malang itu ditawan seperti seorang tahanan BIM meminta Malik bersabar cepat atau lambat Ia pasti akan membawa Malik keluar dari tempat itu Laci tertangkap meskipun dihajar hingga bebok belur Laci tetap tidak mau buka suara Terkait anggota komplotannya Ketika Raju lengah Laci menangkap seekor ular berbisa yang menghampiri dirinya Tidak lama berselang Raju muncul dan ia kembali mengintrogasi Laci Di saat itulah Raju menemukan kalung Laci yang terlihat familiar Ketika Raju mendekat Laci melempar ular itu ke arahnya Raju digigit ular berbisa dan racun ular itu mematikan Raju akan tewas dalam selang waktu satu jam Sebelum tewas karena gigitan ular Raju membebaskan Laci Ia kemudian bergegas mencari temannya BIM BIM dan teman-temannya menemukan Raju yang sekarat Mereka segera memberikan pertolongan Kebetulan BIM CS mengetahui obat penawar dari bisa ular itu Karena kondisi Raju kritis BIM memberikan kalungnya kepada Raju Kalung itu adalah jimat penangkal dari hal-hal buruk Ketika melihat kalung itu Raju tersadar jika BIM adalah anggota komplotan Laci Karena kalung mereka sama persis Setelah itu BIM mengantar Raju pulang Ia membaringkan sahabatnya itu di tempat tidur Raju tidak bisa berkata-kata karena efek dari bisa ular itu Di saat itulah BIM mengatakan siapa Ia mengaku jika namanya bukanlah Atat Melainkan BIM Ia datang ke Delhi untuk menyelamatkan saudaranya yang bernama Malik Malam itu BIM mengaku tidak bisa menjaga Raju Karena ia dan teman-temannya harus menyelamatkan Malik Jika BIM tidak kembali maka ia berharap Raju akan selalu mengenang dirinya sebagai sahabat Setelah BIM pergi Raju akhirnya pulih dari gigitan ular Ia begitu kesal dengan apa yang terjadi kepada dirinya dan juga persahabatan antara ia dan BIM Malam itu BIM CS bersiap menyelamatkan Malik Di saat bersamaan gubernur sedang mengadakan pesta besar Tanpa banyak bacot BIM CS menerobos masuk menggunakan sebuah mobil yang berisi sejumlah hewan buas yang mereka tangkap ketika berada di tengah halaman BIM CS mencari Malik tetapi ia justru bertemu dengan Jenny Ia segera mengamankan Jenny di dalam sebuah mobil Sementara itu Malik berusaha kabur dari rumah gubernur Namun ia ditangkap oleh pengawal yang bernama Robert Tetapi di saat itulah Raju muncul dan BIM kaget melihat kedatangan Raju dengan seragam polisi Ia tidak percaya jika sahabatnya itu adalah seorang polisi Dan sekarang Raju ingin menangkap dirinya BIM disini murka dan kini terjadi perkelahian dahsyat di antara keduanya Dan Raju tetap dengan pendiriannya Setelah itu BIM melompat ke arah Malik yang berada di lantai bawah Tetapi Raju menghentikannya menggunakan kalung jimat pemberian Jim Raju meminta BIM menyerah jika tidak maka Malik akan dibunuh BIM kesal dengan sikap Raju ia meninjuk wajahnya berulang kali BIM tertangkap dan Raju justru mendapatkan promosi jabatan sebagai polisi elit Lalu ia mempunyai akses masuk ke gudang senjata Inggris Di saat itulah Raju teringat akan ayahnya yang bernama Fengkat Fengkat melatih warga desa untuk berperang melawan penjajah Mereka latihan menggunakan senapan mainan Karena jika menggunakan senjata yang asli pelurunya sangat mahal Satu peluru seharga 15 rupiah di zaman itu Tuan Fengkat kemudian menceritakan kepada warga desa artis sebuah peluru Ketika masih bergabung dengan tentara militer Inggris Gubernur Scott mengatakan bahwa sebuah peluru lebih berharta daripada nyawa orang India Scott melarang prajuritnya untuk membuang-buang peluru Hanya untuk membunuh pemberontak tua renta yang sudah tertangkap dan tidak berdaya Scott kemudian memerintahkan prajuritnya membunuh pria tua itu menggunakan palung Sejak saat itulah Fengkat begitu membenci orang-orang Inggris Karena kejadian itu Tuan Fengkat berhenti menjadi tentara Fengkat memiliki putra bernama Sitarama atau yang dikenal dengan Raju Raju memiliki teman bernama Sita Mereka dijodohkan sejak kecil oleh kedua orang tuanya Lalu Fengkat melatih Raju dengan menggunakan senapan mainan Suatu hari karena penasaran Raju dan temannya Sita mencuri senapan Fengkat Lalu Raju menembakkan satu peluru Fengkat mengetahui hal itu dan ia memarahi Raju Tetapi setelahnya Fengkat sadar jika anaknya Raju ternyata adalah seorang penembak yang sangat handal Seketika desa mereka diserang oleh para penjahat Fengkat berusaha memberikan perlawanan ia menembak mati beberapa prajurit Inggris Sementara warga desa segera mengungsi Raju kecil membuktikan keberaniannya ia mengambil amunisi tambahan untuk ayahnya Fengkat akhirnya tertembak di bagian jari tengahnya Ia tidak bisa menembak lagi di saat itulah Fengkat meminta anaknya untuk menembak para penjahat menggunakan senjatanya Raju menembak mati beberapa prajurit tetapi sayang ibu Raju dan adiknya tertembak dalam insiden itu Mereka tewas di tempat ayah Raju terus meminta anaknya untuk menembak para musuh Namun sayang mereka kehabisan peluru Setelah insiden itu ayah Raju sadar jika mereka butuh lebih banyak senjata agar bisa berperang Mengkat kemudian meminta anaknya Raju untuk berjanji kepada dirinya agar memberikan semua pejuang India senjata Supaya mereka bisa melawan Inggris Dan Raju kecil bertekad menjaga janjinya itu kepada sang ayah Raju kemudian hanya punya satu peluruh tersisa Melihat situasi tersebut Fengkat kemudian mendekati para prajurit musuh yang telah mengepung dirinya Ia kemudian meminta anaknya Raju untuk menembak dirinya Kebetulan tubuh Fengkat dipenuhi dengan bom Setelah mendapatkan promosi jabatan Raju kemudian menulis surat kepada kekasihnya Sita untuk memberikan efek jerak Gubernur Scott memerintahkan Raju untuk mencambuk BIM BIM diminta berlutut tetapi ia enggan melakukan itu Raju akhirnya mencambuk BIM hukuman itu terhenti jika BIM mau berlutut Karena BIM keras kepala bagaikan batu BIM tidak mau berlutut kepada polisi gadungan Istri Gubernur kemudian memberikan cambuk berduri kepada Raju Raju sebenarnya serba salah Di satu sisi ia merasa simpati kepada sahabatnya Sedangkan di sisi lain Raju harus tetap acting supaya mimpinya merampas senapan kolonial Inggris bisa tercapai BIM ternyata luar biasa Ketika dicambuk bukannya berlutut BIM justru malah bernyanyi Bahkan saat betisnya diinjek sekalipun BIM tetap bertahan agar lututnya tidak jatuh ke bawah Sementara Jenny ia menangis melihat penderitaan itu Setelah melihat perlakuan Inggris terhadap BIM warga yang menyaksikan kejadian itu murka Mereka segera menyerang tentara Inggris agar suasana bisa tenang seperti sayuran penis Para prajurit kemudian menghentikan hukuman dan membawa BIM pergi Malam harinya Raju mendapatkan kabar jika Inggris akan melakukan pengiriman senjata dua hari mendatang Ternyata Raju sudah tidak tertarik kepada senjata Inggris Target utamanya adalah menyelamatkan BIM Karena Raju melihat bagaimana reaksi orang-orang India ketika melihat BIM disiksa Mereka punya semangat kebangkitan untuk menentang penjajah Menurut Raju, BIM adalah senjata berharga yang bisa membangkitkan revolusi Di depan pamannya Raju mengaku siap mati demi membebaskan BIM Dan melepaskan India dari cengkraman hewan buah singa Inggris Gubernur Scott ingin menghukum mati BIM karena ia bisa mengobarkan api pemberontakan Raju segera mengusulkan agar hukuman itu dilakukan di tepi sungai Yaman Raju beralasan jika dieksekusi di tempat yang kemarin maka hal itu bisa membangkitkan amarah warga Selain itu agar BIM bisa tewas dengan rasa takut Mereka harus membawa mali di hadapan BIM Ide Raju akhirnya disetujui oleh Gubernur Scott Kemudian Raju secara diam-diam mengganti peluru para eksekuter hukuman mati dengan peluru kosong Tidak hanya Raju, Paman Raju juga ikut membantu BIM Ia memberikannya silet ketika BIM dibawa menggunakan mobil tentara untuk dieksekusi modar Gubernur Scott juga turut hadir dalam acara eksekusi mati BIM Sebelum berangkat ke TKP ia bersalaman dengan Raju Di saat itulah Scott meresakan sesuatu yang aneh dari tangan Raju Tangannya berbau bubuk ranginang alias bau bubuk mesiu Raju kemudian membawa mali menggunakan mobilnya Ia berada di iringan terdepan Di tengah perjalanan Raju menarik tali pada sebatang pohon Pohon itu tumbang dan mengenai mobil Scott Ia kemudian mengambil senapan dan menembak mobil Raju Sementara Raju punggungnya justru tertusuk kayu ketika ia terpental keluar dari mobil Raju berusaha bangkit dan mengejar tentara yang ingin memburu Mali BIM berada di tempat eksekusi Ia berhasil memotong tali yang membelenggu tangannya BIM kemudian menghajar para prajurit disana hingga bebek belur modarsya Mali berlari ke arah BIM Raju yang berada di belakang Mali menembak tentara Inggris yang ada di belakang BIM BIM mengira Raju ingin menembak Mali Raju melepaskan tembakannya dan membunuh tentara Inggris itu Tetapi BIM justru memukul Raju dengan sebatang kayu Tentara Inggris lainnya berdatangan untuk mengejar BIM dan Mali Tetapi mereka dihadang oleh Raju Raju teringat akan tunangannya Sita sebelum menjadi opsir polisi Raju berjanji bahwa dia akan kembali kepadanya Raju kemudian memberikan potongan kalung miliknya kepada Sita Tidak hanya kepada Sita ia juga berjanji kepada seluruh warga yang mendukung revolusi Raju akan memberikan mereka semua senjata Setelah berbulan-bulan melakukan pencarian militer Inggris tetap gagal menemukan BIM Sementara Raju ia dipenjarakan karena berhianat kepada kolonial Inggris Sekalipun berada di penjara Raju tetap melatih fisiknya Ia tidak mau menyerah Tindakan itu membuat tentara Inggris yang bernama Edward terpancing amarahnya Edward kemudian memukul lutut Raju sehingga ia tidak bisa berjalan Raju kemudian dipindahkan ke sel tahanan yang lebih sempit dan berada di dalam tanah Agar tidak tertangkap oleh prajurit Inggris BIM berpindah-pindah lokasi ia dan teman-temannya berada di desa Visang Kapatnam Suatu hari tentara Inggris datang mencari BIM Mereka akhirnya terkepung dan tidak punya jalan keluar Beruntung pemilik rumah itu adalah Sita Sita mengatakan pada orang-orang Inggris bahwa keluarganya terkena penyakit buruk Seketika para prajurit ketakutan dan pergi dari tempat itu Mereka bahkan memukul Sita yang berani-beraninya lo deketin gue Setelah prajurit pergi Sita menceritakan tentang tunangannya yang bernama Raju BIM langsung sadar jika Sita ternyata adalah tunangan sahabatnya Setelah itu ia melihat kalung yang dipakai Sita Sita kemudian menceritakan semuanya tentang Raju Ia menangis membuka surat dari pemerintahan Inggris Yang mengabarkan bahwa Raju akan digantung dua hari lagi BIM terkejut mendengar semua cerita Sita Ia merasa bersalah dan mengakui semuanya itu di depan Sita BIM bertekad untuk menembus kesalahannya itu dengan menyelamatkan Raju Lalu BIM menyelinap masuk ke barak setelah ia mendapatkan petanya dari Jenny Ia merangkak di atas tanah untuk mencari Raju Kemudian Raju merasakan kehadiran BIM Ia memberikan kode dan BIM mendengar bunyi kode itu BIM terus mencari dan berhasil menemukan sahabatnya Ia menangis menyesali kesalahannya Setelah itu dengan segenap tenaga BIM berhasil membobol pintu penjara BIM menggendong Raju yang tidak bisa berjalan karena lututnya cindera Mereka menghajar perat mentara dengan cara yang sensasional BIM dan Raju menaiki menara penjaga dan menghajar penjaga di sana Setelah itu mereka melompat keluar dari tembok penjara Mereka menuju ke area hutan di sana BIM mengobati luka Raju ia juga berdoa di patung dewa Rama Patung dewa itu memiliki senjata berupa panah Setelahnya BIM menuju ke sungai kecil untuk minum Tetapi ternyata Edward dan pasukannya secara diam-diam menyerang BIM Beruntung Raju terlebih dahulu membabat habis anak buah Edward menggunakan panah dewa Rama Setelah BIM berhasil membunuh Edward Mereka berdua merampas kuda dan juga motor lawan BIM dan Raju kemudian bergegas ke istana Gubernur Scott BIM memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi Dan setelahnya ia melepaskan motor itu terbang melayang ke istana Scott Raju memanah motor itu menggunakan panah yang berisi granat sehingga muncul kobaran api Motor itu masuk ke dalam gedung Mesiu dan meluluh lantahkan istana Scott Istana Scott hancur berkeping-keping istri Scott juga tewas akibat ledakan tersebut Tim segera merampas senjata tersisa dan memberikan kepada temannya Raju Gubernur Scott kemudian mengambil senjata api tetapi ia terlebih dahulu dipanah oleh Raju Raju kemudian mengambil sebutir peluru dan meminta BIM untuk menembak mati Scott Dan film pun berakhir Film ditutup dengan adegan dimana Raju berhasil membawa senjata untuk para pejuang revolusi Ia juga bisa berkumpul kembali dengan tunangannya Sita BIM dan Jenny akhirnya menjadi pasangan kekasih Selain itu BIM meminta Raju agar mengajarkan dirinya Kalisto Atau baca tulis dan menghitung Sebagai bentuk persahabatan diantara mereka dan film pun berakhir Thanks for watching this video I love you everybody bye bye By the way ini viewer gua pada kemana sih pada selingkuh sama channel lainnya Puset dah parah bener